Intro Ya sayang, sebelum kita memulai pembelajaran Kita awali dengan membaca doa dulu ya Kita baca doa sebelum belajar A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabi zidni ilmah Warzukni fahmah Amin Ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Karena berkat rahmatnya lah kita dapat bertemu di kelas online pada hari ini Bersama Umi Tiwi Oke Apa kabarnya di anak kelas di Ponegoro? Semoga selalu sehat ya Dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Amin Amin Ya rabbal alamin Oke sayang Sebelum hari ini kita masuk ke pembelajaran Kita icebreaking dulu ya Karena banyak loh manfaat-manfaat icebreaking Yang pertama Kita bisa menjadi fokus dan konsentrasi Itu kegiatan selanjutnya Yang kedua Kita dapat melatih motorik haus dan kasar tubuh kita Yaitu mengkoordinasi mata, tangan, dan seluruh tubuh Dan yang ketiga Agar kita lebih semangat untuk kegiatan selanjutnya Kita harus semangat ya Kita mulai icebreaking-nya ya sayang Siapkan jari-jari kita Siap Mana jari-jarinya? Sudah siap Kita mulai ya Yuk kita buka tangan sebelah kanan Lima jari tangan kananku Lima jari tangan kiriku Ku gabung jadi satu Semuanya sepuluh Itu seperti kupu-kupu Kupu-kupu terbang tinggi Bunga mekar dihinggapi Sayapnya warna-warni Sungguh indah sekali Kupu-kupu ciptaan ilahi Oke sekarang kita mulai pembelajaran hari ini Yaitu kita mau eksperimen Eksperimen apa ya? Ada yang tau enggak? Kita hari ini mau eksperimen telur, mengapung, dan tenggelam Ada yang tau sebelumnya? Mudah kok caranya? Sekarang ini kasih tau dulu ya bahan-bahannya Oke Yang pertama Ada air Terus Yang kedua Ada telur Telur ini kayak protein loh Jadi harus sering-sering makan telur ya Dan selanjutnya Ada Garam Ada yang tau enggak rasanya garam? Hmm, hmm, hmm Nih tunggu deh jawabannya apa Yuk kita bareng-bareng ya Satu Dua Tiga Asin Oke Tau enggak rasa garam? Selanjutnya Alat-alatnya nih Alatnya itu Ada Kelas Kelas ini kita pegangnya pelan-pelan ya Soalnya ini dari kaca atau beling Kalau jatuh bisa pecah Yang kedua Ada sendok Untuk mengaduk Garam ya Biar larut Sekarang Kita masuk ke dalam langkah-langkahnya Oke Yang pertama Langkah pertama yang harus dilakukan Yaitu kita ambil Air Kita tuangkan ya Pelan-pelan Biar tidak tumpah Caranya kita masukkan Ke gelas yang satu Oke Selanjutnya Gelas satunya Segar ya Kita harus banyak minum Biar sehat Selanjutnya Langkah yang kedua Kita masukkan Garam Kita ambil garam secukupnya ya Bisalah satu gelas aja ya Oke Sudah Terus Kita aduk dulu ya Biar garamnya larut Kita aduk-aduk Biar garamnya larut dalam air Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita masukkan telur Kita lihat Di gelas yang tidak kat Kita kasih garam ya Apa yang akan terjadi Satu Satu Dua Tiga Wow Dia tenggelam Terus Kita masukkan telur Di gelas yang kedua Siap Kita masukkan ya Apa yang akan terjadi ya Wow Dia mengabung Oke Oke Bisa di rumah Jadi sayang Kalau Airnya dikasih garam Telurnya akan mengapung Tapi Kalau air tidak dikasih garam Ya telurnya akan tenggelam Mudah kan Bisa ya di rumah sayang Karena bahan-bahannya juga mudah Nah Jadi sayang Ada yang tahu enggak Siapa yang menciptakan air Ada yang tahu enggak ya Kita coba bareng-bareng lagi ya Satu Dua Tiga Allah Ya Jadi yang menciptakan air Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sayang Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu Pasti ada maksud dan tujuannya Dan salah satunya itu adalah manfaat Jadi banyak sekali manfaat air Salah satunya untuk hari ini Kita eksperimen menggunakan air Dan masih banyak lagi manfaat lainnya Yaitu untuk masak Terus untuk mandi Dan juga untuk minum Minum kita sehari-hari Harus banyak minum ya sayang Agar kita selalu sehat Oke Oke sayang Air kan banyak manfaatnya Tetapi juga Kita memakai air Tidak boleh berlebihan Karena Banyak kawan-kawan kita Banyak yang kekurangan air Jadi kita Menggunakan air secukupnya ya sayang Misalnya Untuk berwudu Kita harus pakai Airnya tidak boleh besar-besar Karena akan membazir Air yang terbuang Jadi pakai air secukupnya Seperti itu Oke sayang Jangan berlebihan menggunakan air Oke Nah sayang Sekarang kita masuk dalam kriteria penilaian Oke Kriteria penilaiannya Sama seperti kemarin Yaitu Jika mengumpulkan tepat Jam 8 malam Itu mendapatkan bintang 2 Oke Tetapi Jika Mengumpulkan lepas dari jam 8 malam Itu Mendapat bintang 1 Tetapi Jika tidak mengumpul Tidak mendapatkan bintang Dan nilainya 0 Semoga tidak ada yang mendapatkan 0 ya sayang Oke Gimana untuk kegiatan belajaran kita hari ini Seru kan Semoga Bisa mengerjakan di rumah ya sayang Dan Kita harus tetap menjaga kesehatan Yaitu dengan makan-makanan sehat Minum air putih yang banyak Minum vitamin Olahraga Berjemur di pagi hari Biar kita selalu sehat Selalu jaga kesehatan ya sayang Stay clean Stay safe And Stay at home Umi tunggu ya videonya Doa penutup majelis Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaik Amin Tiwi dan Umi Sela Minta maaf ya Jika ada kesalahan Umi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Salam Al-Karim Wahid Isdani Salasa Arba'ah Khomsah Sayonara Sampai jumpa Al-Karim School Akan pulang Kami belajar Bermain dan bersahabat Thank you Allah Alhamdulillah Al-Karim School Islami Cerdas Dan Ceria Dan Ceria Dan Ceria Dadah Jika 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 Bermain dan bersahabat Jika 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 Jika